Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student, how are you today? I hope you are fine Oke anak-anak, tetap semangat belajar ya Untuk hari ini, matematika kelas 5 kita akan membahas tentang skala Apa sih skala itu? Skala menyatakan perbandingan antara dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya Skala juga dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan luas suatu wilayah tertentu Jika pada peta tertulis 1 banding 2 juta Artinya 1 cm jarak pada peta mewakili 2 juta cm atau 20 km jarak sebenarnya Skala dapat ditentukan dengan persamaan berikut Skala sama dengan jarak pada gambar berbanding jarak sebenarnya Perhatikan contoh soal berikut Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km Berapakah skala peta tersebut? Penyelesaian Skala sama dengan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya Kita lihat bahwa jarak pada peta adalah 20 cm Jarak sebenarnya sama dengan 400 km Nah untuk jarak sebenarnya Kita ubah satuannya menjadi cm Yaitu 400 dikali 100 ribu sama dengan 40 juta 20 cm berbanding 40 juta cm sama dengan Nah ini kita sederhanakan ya Menjadi 1 banding 2 juta Contoh soal yang kedua Sebuah peta memiliki skala 1 banding 1 juta Jika jarak kedua kota sebenarnya adalah 175 km Berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Penyelesaian Jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala Jarak sebenarnya yaitu 175 km Dikali dengan 1 banding 1 juta Nah untuk jarak sebenarnya kita ubah menjadi cm Yaitu 175 dikali 100 ribu Sama dengan 17.500.000 cm Nah sekarang kita kalikan 17.500.000 dikali 1 per 1 juta Sama dengan 175 per 10 cm Sama dengan 17,5 cm Jadi jarak kedua kota tersebut adalah 17,5 cm Mudah kan? Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang skala Sudah paham kan? Nah setelah ini silakan dikerjakan tugas yang sudah usaha share di google form Silakan ditulis di buku tulis dengan caranya Di foto dan di upload di google form Usaha tunggu ya Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to reading of holy quran And don't forget to study hard Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye